Intro Oke teman-teman Dependent Training kembali lagi di channel Dependent Training dan kita akan coba mengklarifikasi karena beberapa pertanyaan teman-teman terkait tentang CSR apakah pengungkapan corporate social responsibility itu sama dengan sustainability reporting karena memang ini menjadi topik yang menarik untuk tugas akhir teman-teman dan sepertinya teman-teman mengalami kendala apakah CSR ini barangnya sama dengan sustainability reporting apakah package pelaporan CSR itu sama dengan sustainability reporting nah kita akan coba bahas detail teman-teman tapi seperti biasa konten kita kali ini CSR dan sustainability reporting untuk subscribe, like, dan komen sekarang mari kita menggunakan asumsi karena kembali lagi kita tidak bisa bilang ini sama atau tidak kalau asumsinya berbeda kenapa saya bilang perlu memahami asumsinya karena definisi CSR itu banyak sekali dan definisi sustainability reporting itu banyak sekali misalkan kita mengambil definisi dari sustainability reporting itu yang terkenal dari Global Reporting Initiative ataupun GRI akan tetapi rupanya Indonesia memiliki definisi tersendiri jadi kembali lagi teman-teman pada saat kita berbicara sama atau tidak kita perlu menyamakan persepsi asumsi apa yang kita gunakan sekarang kita coba batasi skup pembahasan kita ada dasar hukum yang kita gunakan dua disini yang pertama adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha disini sudah ada judulnya ada tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha CSR berikutnya kita juga menggunakan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 SEOJK 04 Garing 2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten ataupun perusahaan publik ini adalah dasar hukum yang kita gunakan minimal kita bisa menjawab pertanyaan yang paling mendasar dahulu apakah terdapat perbedaan antara CSR dan sustainability reporting kita masuk ke dalam definisi definisi tanggung jawab sosial perusahaan ini saya ambil dari Peraturan Menteri Sosial tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi badan usaha sendiri komunitas tempat maupun masyarakat pada umumnya ini adalah definisi dari CSR ataupun tanggung jawab sosial perusahaan mari kita coba lihat saya sudah highlight ada kata-kata berkelanjutan apakah ini bisa menjadi irisan dari irisan ya kalau kita perhatikan irisan berarti ada yang sama definisi sekarang kita lihat definisi tanggung jawab laporan berkelanjutan ataupun ini kita ambil dari SEOJK yang tadi sudah saya sebutkan di atas laporan keberlanjutan atau sustainability reporting adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan emiten berarti perusahaan terdata di bursa dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan ada kata-kata berkelanjutan yang irisan ini muncul di tanggung jawab sosial perusahaan akan tetapi saya pernah menyampaikan bahwa dalam sustainability reporting skupnya diperjelas memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan kalau kita lihat teman-teman kalau di definisi CSR guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat dia tidak secara spesifik menyebutkan ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan ada dua kata keyword yang menjadi irisan antara CSR dan sustainability reporting ada kata-kata lingkungan dan berkelanjutan dari sini kalau sependeks pengetahuan saya saya tidak akan bilang bahwa CSR adalah hal yang sama dengan sustainability reporting akan tetapi kalau terdapat irisan ya ada kesamaan antara CSR dan sustainability reporting dalam sependeks pengetahuan saya melakukan riset dan belajar bahwa CSR dan SR ini saya tidak berani bilang sama karena apa? CSR dalam pandangan saya itu sudah ada semenjak undang-undang perseroan terbatas artinya sebelum sustainability reporting menjadi hype menjadi happening dengan masuknya global reporting initiative CSR itu sudah ada jauh lebih dahulu oke ya sehingga saya kalau dikatakan kesimpulan tidak berada di grey area apakah CSR dan SR adalah dua hal yang berbeda? ya akan tetapi terdapat irisan antara CSR dan sustainability reporting definisinya terserah teman-teman mau bilang bahwa si sustainability reporting adalah pengembangan dari CSR silahkan didiskusikan tapi menurut saya ini adalah dua hal yang berbeda karena berangkatnya berbeda oke CSR tahun jawab sosial itu sudah ada dari undang-undang PT undang-undang PT yang sekarang memang sudah diperbalui di undang-undang cipta tenaga kerja kemudian CSR muncul dengan global reporting initiative ataupun GRI dan itu adalah arah dari sustainability reporting lebih kepada GRI indeksinya oke clear ya berarti CSR adalah bukan hal yang sama dengan sustainability reporting akan tetapi terdapat irisan kalau kita boleh bilang tadi ada dua kata-kata yang sama lingkungan dan berkelanjutan sekarang kita masuk kepada pengantar hal yang menarik yang bisa kita temui di dalam SEOJK tadi sebelum sampai ke sana teman-teman mari kita pahami variable dan pengukuran teman-teman sudah menyusun tugas akhir kemudian teman-teman diperkenalkan dengan variable bedakan variable dengan pengukuran variable-nya bisa CSR bisa akan diminta oleh dosen ataupun variable-nya sustainability reporting pertanyaannya variable CSR Anda mau diukur dengan apa variable sustainability reporting Anda mau diukur dengan apa oh variable sustainability reporting mau diukur dengan menggunakan indeks GRI maka Anda bisa membuka website GRI maka Anda akan menemukan indeksnya apa saja yang wajib diungkapkan di dalam GRI itu pengukuran so bedakan antara variable dan pengukuran karena kita akan masuk ke dalam hal yang nanti CSR ketemu dengan SR makanya saya perlu memberikan pengontar perbedaan antara variable dan pengukuran karena variable tidak sama dengan pengukuran saya ambilkan contoh yang paling mudah variable Anda adalah nilai perusahaan diukur dengan apa return on asset bisa variable pengukurannya apa untuk nilai perusahaan imbal hasil saham so apakah nilai perusahaan sama dengan imbal hasil saham tidak bisa kita bilang seperti itu akan tetapi kita bilangnya bahwa nilai perusahaan diukur dengan return on asset nilai perusahaan diukur dengan imbal hasil saham pengantar untuk konten kita adalah variable Anda apa CSR diukur dengan variable Anda apa sustainability reporting diukur dengan GRI kalau untuk sustainability reporting teman-teman menurut saya sudah cukup clear bahwa teman-teman sering menggunakan ataupun para researcher menggunakan sustainability reporting sebagai variable yang diukur dengan misalkan indeks pengungkapan dari GRI Global Reporting Initiative yang mau saya angkat kali ini adalah bagaimana kalau variablenya adalah CSR diukur dengan sustainability reporting ya nah ini sudah mulai berada di dua area bersamaan karena variable CSR apakah benar bisa diukur dengan sustainability reporting mari coba kita lihat nah jadi teman-teman jangan masuk ke sini kalau belum memahami perbedaan variable dan pengukurannya disampaikan di dalam halaman 26 teman-teman nanti bisa mendownload SEOJK nomor 16 garing SEOJK 04 tahun 2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik halaman 26 di huruf H disampaikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan so this is CSR tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik itu diukur dengan informasi yang diungkapkan di dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan laporan keberlanjutan atau sustainability reporting ini mungkin akan menjadi menarik sekali dan mungkin menjadi suatu diskusi tentunya halaman 26 huruf I informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan so kalau saya berasumsi kalau saya sebagai pendeliti saya menggunakan variable CSR maka bisa diukur dengan pelaporan sustainability reporting dengan asumsi Anda harus tidak bisa ini tiba-tiba muncul Anda ungkapkan di batasan masalah bahwa CSR yang saya gunakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang saya gunakan menggunakan pengukuran dari SEOJK karena banyak sekali teman-teman jurnal untuk mengukur CSR pengungkapan CSR bisa dengan konteks biaya aktivitas CSR berapa kali bisa dengan biaya yang dikeluarkan di dalam laporan keuangan itu bisa menjadi pengukuran dari CSR akan tetapi kita perlu membatasi asumsinya bahwa apabila teman-teman mau menggunakan variable CSR yang diukur dengan laporan keberlanjutan maka disclosure ini wajib untuk muncul karena kita tidak bisa berasumsi penguji dan pemimpin mengetahui jangan berasumsi seperti itu kita ungkapkan di batasan masalah dan yang penting kita ungkapkan di metodologi pengukuran jangan lupa di metodologi ada operasionalisasi variable how to measure kita ungkapkan di dalam operasionalisasi variable variable CSR diukur dengan SEOJK nomor 16 garing 2004 2021 kita gunakan bahwa informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan laporan keberlanjutan ataupun sustainability reporting mungkin ada yang bilang loh ini menjadi hal yang sama no pada saat Anda belum memahami variable dan pengukuran maka Anda akan bilang ini hal yang sama tapi pada saat Anda bilang variable dan pengukuran ada dua hal yang berbeda maka Anda sudah memahami konteksnya nilai perusahaan tidak sama dengan return on asset karena nilai perusahaan juga bisa diukur dengan ibar hasil saham atau kemampuan laba yang kemudian diapresiasi oleh market market memberikan sentiment positif tercemin di harga saham so kita tidak bisa bilang bahwa nilai perusahaan sama dengan imbah hasil saham kita akan lihat ada tujuh indikator utama pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan nah saya bilang sekarang ya pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan jangan bingung dengan sustainability reporting karena di dalam konteks SEOJK ini tanggung jawab sosial perusahaan diukur dengan keberlanjutan sustainability reporting ataupun laporan keberlanjutan ya so ada variable ada pengukuran tujuh indikator utamanya untuk pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan strategi keberlanjutan ada ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan ada profil perusahaan ada penjelasan direksi ada tata kola keberlanjutan kinerja keberlanjutan dan ada lain-lain ya ini ada tujuh indikator utama pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan ada di mana ada di SEOJK nya ya saya tetap konsisten bahwa ini adalah pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan saya tidak mau bilang ini adalah pengukuran laporan keberlanjutan karena dalam konteks penelitian saya saya sedang mengukur CSR yang diukur dengan sustainability reporting akan tetapi kalau teman-teman mau mengadopsi variable SR yang diukur dengan ini silahkan didiskusikan karena menurut saya masih acceptable karena dia sudah bilang bahwa CSR ini diukur poin E ya informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan laporan keberlanjutan so kalau teman-teman mau menggunakan variable SR diukur dengan SEOJK ini silahkan didiskusikan karena menurut saya masih acceptable tapi kalau mau menggunakan CSR yang diukur dengan SR ungkapkan dasar asumsinya yaitu SEOJK nah ada 7 indikator utama pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan setelah kita coba breakdown teman-teman ternyata kurang lebih ada sekitar 50 subindikator pengungkapan jadi saya menggunakan variable CSR yang diukur dengan sustainability reporting menggunakan pengungkapan total pengungkapan ada 50 kita menggunakan variable dummy 1 dan 0 apabila diungkapkan bernilai 1 kalau tidak diungkapkan dia bernilai 0 sehingga katakanlah kalau asumsinya pengungkapannya sebanyak 50 subindikator maka pada saat dia fully disclosure CSR akan ada berjumlah 50 bagaimana kalau cuma mengungkapkan 20 berarti 20 per 50 ada apa saja subindikatornya misalkan strategi keberlanjutan ada penjelasan strategi keberlanjutan ikhtisar aspek keberlanjutan ada aspek B1 B2 dan B3 itu yang saya highlight kuning sebetulnya karena kebutuhan kita dalam melakukan konten analisis kita membutuhkan keyword kata kunci untuk mencarinya di dalam sustainability reporting profil perusahaan ada C1 sampai dengan C6 kita lanjutkan lagi penjelasan direksi ada memuat D1 tata keberlanjutan dari S1 sampai dengan E5 kinerja keberlanjutan dari F1 ini agak banyak kinerja keberlanjutan dari F1 sampai dengan F30 ya sementara lain-lain itu ada 4 itu dia teman-teman bagaimana kita memberikan garis jelas antara CSR dan SR ya dua hal yang berbeda antara CSR dan SR ya akan tetapi pada saat teman-teman sudah memahami variable dan pengukuran maka variablenya CSR bisa diukur dengan SR selama teman-teman menyertakan alasan ilmiahnya karena CSR banyak sekali pengukurannya dan ini merupakan hal yang menarik lagi bahwa sustainability reporting bisa jadi tidak perlu diukur dengan pengungkapan dari GRI karena GRI itu banyak sekali teman-teman indeksinya ataupun indikator pengungkapannya untuk yang lebih sederhana teman-teman bisa menggunakan SEOJK ini dimana pengungkapannya kurang dari 100 pengungkapan bagaimana caranya mungkin saya tidak akan detailkan tapi kurang lebih saya membuat tabulasi Excel seperti ini saya membuat tabulasi Excel seperti ini seperti biasa nomor kode perusahaan misalkan tahun 2018 2019 2020 kita punya A sampai dengan G teman-teman jangan lupakan kita punya sampai dengan G G itu ada 4 ya nah dari sini teman-teman sudah memiliki indikator dan sub indikator yang dipindahkan ke Excel apabila diungkapkan misalkan strategi keberlanjutan kita berikan nilai 1 di dalam sustainability reporting perusahaan tersebut selanjutnya misalkan ada terdapat profil perusahaan visi dan misi saya pikir ini hal yang common diungkapkan 1 nanti silahkan dijumlahkan terus ke kanan ya ini adalah total pengungkapan dari CSR dalam konteks penelitian saya kalau teman-teman mau menggunakan ini menjadi proxy pengukuran dari SR silahkan tapi diungkapkan di metodologi untuk pengukuran variabelnya ataupun operasionalisasi variabel sehingga disini menjadi total pengungkapan CSR ya dimana pengungkapan full itu adalah 50 kalau saya tidak salah tapi nanti kalau tidak pengungkapan full misalkan 20 per 50 ya makna itu adalah pengungkapannya tinggal dijumlahkan saja teman-teman dari kiri ke kanan itu adalah total pengungkapannya dibagi dengan total yang seharusnya misalkan 50 itu dia teman-teman cara mengerjakan dari konten analisis untuk CSR yang diukur dengan sustainability reporting teman-teman kalau mau menggunakan variable SR yang diukur dengan SEOJKN silahkan tapi pesan saya diungkapkan di metodologi operasionalisasi variable semoga bermanfaat teman-teman konten kita kali ini kita mengklarify apakah itu perbedaan CSR dan SR dan teman-teman bisa berbicara perbedaan CSR dan SR selama ada asumsi yang mendasari selama ada riset yang mendasari ataupun ada regulasi yang mendasari maka dari sana kita bisa bilang ini adalah hal yang berbeda atau ini adalah hal yang sama semoga bermanfaat teman-teman konten kita kali ini stay terus di channel independent training selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati